Saya Gubernur Papua yang clean and clear. Penyidik membuat laporan tindak pidana bahwa saya telah melakukan tindak pidana 1 September dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan, tanpa ada pemeriksaan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saya telah menerima gratifikasi atau hadiah sebagaimana telah terbukti dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa saya telah melakukan tindak pidana gratifikasi menerima suap atau hadiah. Majlis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, tim penasihat hukum saya hormati, saya telah dituduh dan didakwa menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah dari Rija Tonolaka dan memiliki hotel angkasa pemberian dari Rija Tonolaka senilai Rp25.958.352.672. dan uang dari seorang pengusaha yaitu Pitun NMB senilai Rp10.413.929.500.000. Dalam membuktikan dakwaan ini, sebenarnya tidak perlu meminta keterangan sampai 184 orang saksi dan empat orang alih seperti Ali Akutansi Forensik Miftak Aulani Rahman Dr. Agus Purwandianto Dr. Jokowi Bisono yang dalam berkas perkara demikian tebal tetapi pada akhirnya yang diajukan dalam persidangan hanya 17 orang saksi yang semuanya telah memenerangkan tidak mengenal saya tidak mengetahui tindak pidana gratifikasi yang saya lakukan karena memang saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan yang digembar-gemborkan selama ini saya Gubernur Papua yang clean and clear saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya selamat menikmati